Hai Besti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua? Kali ini aku mau ajak kalian semua buat jalan-jalan virtual lagi bareng aku Oh iya BTW, ini jalanan cakep banget ya, vibesnya itu udah kayak dimana gitu Dan ini aku lagi perjalanan menuju ke Terminal 2D, Soekarno-Hatta, mau kemana kita? Stay tune terus di video kali ini, sampai habis ya Nah ini kita lanjut perjalanan menuju ke hotelnya Yap, udah ketebak ya, jadi kali ini aku mau ajak kalian semua jalan-jalan virtual dan kita room tour Hotel Aston Solo Untuk area parkir dari hotel ini cukup luas ya, berada di area basement dari hotel ini Oh iya plusnya lagi dari hotel ini, jadi kita bisa minta jemput dari bandara menuju ke hotelnya Nah ini mobilnya untuk antara jemputnya Lanjut langsung kita lihat dari fasad depannya Nah seperti ini, berada persis di Jalan Selamat Riyadi No. 373 Sondakan, Kecamatan Lawian, Kota Surakarta Nah ini sebelum masuk ke area hotelnya, kita ada pengecekan suhu oleh petugasnya Jadi kita harus mematuhi protokol yang ada ya Yuk langsung aja kita let's go Nah ini adalah area lobby yang sangat cantik bukan? Ada lampu hias yang cukup besar, kemudian ada beberapa sofa Nah kalian bisa duduk-duduk manis disini sambil menunggu check-in dan check-out Oh iya, hotel ini berada persis di depan rumah Heritage Bapikris Oke lanjut, setelah proses check-in selesai Kita akan room tour untuk kamarnya Let's go! Sub indo by broth3rmax Nah jadi Aston ini memiliki beberapa tipe kamar ya bestie Ada superior, super triple, deluxe suite dan corner Dan yang aku ambil ini adalah tipe deluxe Permalamnya itu dikenakan harga Rp600.000 per malam Sudah termasuk breakfast, dinner dan laundry Gimana menurut kalian dengan harga segitu worth it gak? Oke lanjut jadi kanan kirinya itu ada table kecil Kemudian juga ada lampu tidurnya Nah ini area sampingnya ada standing lampu Kemudian ada sofa untuk santai-santai seperti ini Lanjut bagian depan dari tempat tidur ada kulkas mini Kursi dan bangku bagi kalian yang bisnis trip Bisa mengerjakan pekerjaannya disini Kemudian juga ada televisi Oke next jadi disampingnya itu ada teko listrik Kemudian ada gula, kopi, teh semua sudah disediakan disini Dan untuk air putih kalian bebas refill Karena di luar ruangan ini ada dispenser aqua gitu Jadi kita bisa ngambil untuk air minumnya Dan ini adalah view dari kamar ini langsung ke arah kota Solo Next ini adalah area depan pintu masuk kamar ini ya Jadi ada kaca full body seperti ini Untuk kalian yang sering ngaca enak banget nih Kemudian di depannya itu ada lemari Nah ini ada sleeper kemudian juga ada berangkas mini Ini ada tempat gantungan baju Dan ini untuk pengaturan AC nya Nah ini adalah area bedroom nya cukup bersih Walaupun Aston sudah terbilang cukup lama berdiri Tapi overall semuanya masih sangat nyaman Untuk amenitiesnya disini juga disediakan super komplit Nah seperti ini Kemudian juga ada head dryer Area kering dan area basah juga terpisah Jadi gak becek kemana-mana ya besti Water heater sudah pasti Kemudian ada shower tempel dan shower gagang Next setelah ini kita ke area breakfast nya ya Yap ini dia langsung disambut dengan yang manis-manis Nah ini untuk jus nya juga ada beberapa macam Kemudian ini yang paling aku suka ada jamu Jadi di Aston ini selain menu western Ada juga otentik khas jawanya Nah disini juga ada corner traditional food seperti ini Jadi breakfast nya dibagi dua tempat Ada indoor dan outdoor nya Nah outdoor itu depannya persis banget Dengan kolam renang nya Untuk diner nya masih satu tempat dengan breakfast Kita bisa menikmati live musik disini juga Tidak asing ya di tempatnya kita Banyak-banyak lagu-lagu Nostalgia, pop maupun barat boleh Yang ingin bernyanyi bersama kita Atau refresh lagu kita persilahkan ya Tempatnya di Aston Sulaweteng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Next aku mau share fasilitas yang ada di hotel ini Nah salah satunya tempat fitness ini Walaupun terbilang tidak terlalu luas untuk tempat fitness nya Tapi untuk alatnya cukup beragam Dan next yang tadi sudah saya infokan Nah kolam renang ini berada persis di area tempat breakfast nya Dan di samping kolam renang persis Ada tempat mainan anak seperti ini Oh ya just info untuk kalian yang mau mengelilingi kota Solo Menggunakan sepeda Hotel ini juga menyewakan sepeda Dengan tarif Rp20.000 per jamnya Gimana bestie setelah melihat review dari aku Kalian tertarik mau menginap disini juga kah? Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Semoga video ini memberikan informasi dan manfaat untuk kalian semua Jangan lupa bantu terus channel ini Supaya terus berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share di semua media sosialmu Thank you